Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara Pada subtopik kali ini, saya akan membahas tentang Rangkaian RL dan juga RC yang dipasang seri pada rangkaian listrik tertutup untuk arus bolak-balik Nah, pertama kita akan membahas tentang rangkaian Maksudnya adalah R dan L, yaitu resistor dan induktor yang dipasang seri pada rangkaian tertutup untuk arus bolak-balik Nah, gambarnya adalah seperti berikut, di mana R dan L-nya dipasang seri di dalam rangkaian Kemudian, setiap komponen untuk R maupun L itu memiliki tegangan VR dan juga VL Dan secara fasor, kalau kita lihat pada diagram fasornya, tegangan-tegangan ini dapat dijumlahkan sebagai berikut Yaitu VR ditambah dengan VL Dan kita menjumlahkannya dengan menggunakan hitungan vektor Maka besar tegangan total di dalam rangkaian ini adalah seperti ini Akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kuadratnya Dan disini besar impedansi rangkaian untuk RL diperoleh sebagai berikut, jadi besarnya tegangannya sama dengan arus listrik yang mengalir dikalikan dengan impedansinya Dan diketahui bahwa besar impedansi itu adalah seperti ini Jadi kalau kita lihat di diagram fasor, besar impedansi Z itu sama dengan R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat diakarkan XL itu adalah reaktansi induktif pada induktornya Dan XL itu besarnya sama dengan omega L Omega itu adalah frekuensi sudutnya dan L adalah induktansi dirinya Sehingga dari persamaan ini kita ubah bentuknya ke persamaan ini Sehingga Znya kita substitusikan ke persamaan ini V sama dengan I dikali Z Maka kita akan mendapatkan besar tegangan V Dan kita juga dapat melihat beda fase antara tegangan dan kuadrat Ditentukan berdasarkan grafik berikut Kalau kita lihat disini adalah grafik perubahan dari tegangan maupun arus listrik terhadap omega Tnya, terhadap fasanya Dan disini kalau kita lihat untuk garis putus-putus itu adalah grafik tegangan dan solid, grafik yang solid, garis solid itu adalah arus listriknya Dan kita bisa menentukan besar dari, besar beda fase antara tegangan dan kuadrat itu Besarnya adalah tangan C, tangan C itu adalah VL per VR Jadi kalau kita lihat pada diagram fasor yang ini Besar tangan C adalah VL per VL Tegangan di induktor dibagi dengan tegangan pada resistornya Kemudian dari sini, dari diagram fasor yang ini Untuk menentukan impedansi, kita juga bisa menentukan tangan C itu besarnya adalah XL atau reaktansi induktor Dibagi dengan resistornya atau R Jadi tangan C menunjukkan beda fase antara tegangan dan kuadrat di dalam rakaian Kemudian grafik ini juga dapat menunjukkan ke kita bahwa tegangan ternyata mendahului arus sebesar si radian Jadi kita bisa menuliskan besar kuat arus di dalam rakaian itu sama dengan IM sin omega T IM adalah arus maksimum dikalikan dengan sin omega T Omega T itu adalah perbedaan fasinya antara tegangan dan kuat arus Maka setelah diperoleh besar arusnya Kita bisa menentukan besar tegangannya adalah VM sin omega T plus C VM itu adalah tegangan maksimumnya Selanjutnya kita akan membahas RC yaitu resistor dan kapasitor yang dipasang seri pada rangkaian tertutup untuk arus bolak-balik Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut Jadi resistor dan kapasitornya dipasang secara seri di dalam rangkaian Kemudian untuk beda potensialnya Yang terjadi di antara titik A dan B Itu terdapat tegangan total yang besarnya sama dengan jumlah tegangan resistornya Yaitu VR Dan tegangan kapasitornya yaitu VC Jadi secara vektor besar dari tegangan total di dalam rangkaian adalah Seperti ini VR kuadrat ditambah VC kuadrat diakarkan Dan besarnya impedansi untuk rangkaian RC sama seperti pada rangkaian RL Besarnya adalah V sama dengan arusnya dikali impedansinya Sedangkan untuk pada rangkaian RC ini Besar impedansinya adalah R kuadrat ditambah XC kuadrat Kalau kita lihat pada diagram fasor berikut Dimana XC itu adalah reaktansi kapasitifnya Dan R adalah resistor Jadi Resistifnya Jadi besar Z itu adalah akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat Dan besar dari XC itu atau reaktansi kapasitifnya adalah 1 per omega C Omega adalah frekuensi sudutnya dan C adalah kapasitas kapasitor Jadi kita sudah memperoleh besar Z Kemudian Z yang kita substitusikan ke sini V sama dengan I kali Z Dan kita bisa mengetahui besar tegangan di dalam rangkaian Dengan besar impedansi pada rangkaian RC itu adalah seperti ini Kemudian Untuk menentukan beda fase Sama juga dengan seperti pada rangkaian RL Kita bisa melihat Besar dari beda fase antara tegangan dan kuadrat itu adalah tangan C Jadi tangan C-nya adalah Besar dari tegangan di kapasitornya per VR VR itu tegangan pada resistor Itu kita lihat pada diagram ini Atau bisa juga ditulis sebagai XC per R XC itu adalah Rekansi kapasitifnya Dan dari grafik di bawah ini Yaitu grafik yang menunjukkan perubahan tegangan juga arus terhadap Omega T atau beda fase-nya Di sini dapat kita lihat bahwa Tegangan Tegangan itu adalah garis yang putus-putus Sedangkan arus adalah garis yang solid Dari grafik kita lihat bahwa Tegangan terlambat sebesar C radian daripada arus Jadi kita dapat menyimpulkan secara matematis Bahwa besar arus di dalam rangkaian itu adalah arus maksimum dikali sin omega T Dengan beda fasenya adalah C radian Maka besar tegangan yang mengalir di Besar tegangan di dalam rangkaian tertutup untuk arus bolak-balik itu adalah V sama dengan Vm sin omega T min C Dimana Vm adalah tegangan maksimum Dan Im adalah arus maksimumnya Oke sekian untuk subtopik kali ini Sampai jumpa di subtopik selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di subtopik